Manajemen Persis Solo menunjuk Rasiman sebagai pelatih sementara Laskar Samernyawa menggantikan Jackson F. Thiago. Rasiman sendiri merupakan jurulatih untuk Persis Yud. Keputusan tersebut diumumkan Persis Solo melalui Instagram resminya pada Minggu 21 Agustus. Tim racikan Rasiman akan menghadapi pertandingan tidak mudah. Lawan berikut Persis Solo adalah pemuncak kelas mensementara Madura United pada 23 Agustus mendatang. Musim lalu, Madura menjadi satu dari dua tim yang belum terkalahkan dan paling minim kebobolan dalam lima pertandingan mereka. Madura United juga menjadi tim paling produktif dalam mencetak gol. Setelah itu, Persis Solo menghadapi Borneo FC pada 28 Agustus dan juga PSIS Semarang pada 3 September mendatang. Persis Solo harus bergegas mencari pelatih untuk Liga 1 musim ini. Pasalnya, PT Liga Indonesia Baru sudah mengatur jika klub harus mendaftarkan pelatih baru selambat-lambatnya 30 hari setelah pengakhiran kontrak pelatih lama. Selanjutnya, jika tim gagal mendaftarkan pelatih sesuai kualifikasi yang sudah ditentukan, maka tim tersebut mendapatkan denda sebesar 100 juta rupiah. Persis Solo harus bergegas mencari pelatih untuk Liga 1 musim 2022-2023. Pasalnya, PT Liga Indonesia Baru mengatur jika klub harus mendaftarkan pelatih baru selambat-lambatnya 30 hari setelah pengakhiran kontrak pelatih lama. Selanjutnya, jika tim gagal mendaftarkan pelatih sesuai kualifikasi yang sudah ditentukan, maka tim tersebut akan mendapatkan denda sebesar 100 juta rupiah. Diketahui, Jackson F. Tiago mundur sebagai pelatih Persis Solo setelah 4 laga Liga 1 tidak menuai kemenangan. Namun pada Sabtu lalu, Jackson memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan Persis Solo. Meski pada pekan kelima, Laskerson bernyawa berhasil meraih 3 poin setelah menang dari Bayangkara FC dengan skor tipis 1-0. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!